Hai guys, welcome back to Miracles Channel. So, it's been a long time since terakhir aku upload video monologue seperti ini. Nah, mungkin dari beberapa kalian tau ya, apalagi yang follow aku di IG, kalau tahun ini aku ikut ajang Putri Indonesia, jadi sebenarnya waktunya padat banget, makanya baru sempat bikin video sekarang. Nah, cerita Putri Indonesia ini sebenarnya akan berhubungan dengan video kali ini, yaitu cara aku melatih percaya diri. Jadi, terakhir aku ikut pageant itu adalah 5 tahun lalu, guys. Abangloni Jakarta. Dan baru tahun inilah aku mengumpulkan keberanian dan ya situasi dan kondisinya juga mendukung, karena aku udah lulus dokter gigi, aku udah lulus koas, dan juga mengumpulkan segala kepercayaan diri untuk mendaftarkan diri ke Putri Indonesia. Dan alhasil aku mendapatkan top 16 atau top 16 dan juga Putri Indonesia Inteligensia 3. Anyway, banyak dari kalian yang komen ya pada saat aku di malam final Putri Indonesia, bahwa kepercayaan diriku tuh membuncah gitu. Auranya meluap-luap. Dan dari sisi aku, aku memang merasakan adanya improvement soal kepercayaan diri sejak aku ikut Putri Indonesia. Dan that's why itu adalah salah satu alasan kenapa aku bikin video ini, karena memang banyak dari kalian yang nge-request juga gimana sih caranya aku menaikkan kepercayaan diriku. So, without further ado, langsung aja aku bahas cara aku melatih kepercayaan diri. Yang pertama adalah answer the why, alias cari tahu kenapa. Jadi sebelum kalian melatih percaya diri, kalian tuh harus tahu, kenapa sih aku pengen banget improving my confidence gitu. Sebelum kita mempelajari skill sesuatu, kita harus tahu dulu pentingnya buat gue apa. Supaya itu menjadi start yang bagus dan kalian punya motivasi untuk terus berusaha untuk meraih goal tadi atau skill tadi. Karena gini, kalian harus paham bahwa menjadi pede itu bukan end goal yang sesungguhnya. Ketika kalian bisa pede, pasti kalian ingin meraih sesuatu lagi setelahnya gitu. Contoh, waktu aku awal-awal bikin video YouTube, aku itu pengen bisa menginspirasi orang lewat video-videoku gitu kan. Nah, gimana sih aku bisa membuat video dan menginspirasi orang adalah salah satu prerequisite-nya atau syaratnya adalah aku harus bisa pede. Gimana caranya aku monolog ngomong di depan kamera kalau aku nggak pede gitu. Jadi, aku harus bisa pede biar aku bisa mencapai goal aku tadi atau why-nya tadi. Yaitu menginspirasi orang lewat video-videoku. So, knowing the why alias kenapanya itu penting banget biar kalian bisa punya dorongan untuk terus berlatih. Dalam kasus ini adalah berarti percaya diri. Yang kedua adalah know what you do. Percaya diri yang sehat itu adalah ketika kita tahu apa yang kita lakukan. Nah, dari situlah muncul nih. Percaya diri secara natural, bukan dipaksakan atau bukan dibuat-buat. Misalnya, lo besok pagi harus presentasi di kelas. Kalau hamin satunya atau sebelumnya lo udah prepare untuk presentasi itu, lo akan membuat pada saat pagi lo presentasi, lo lebih pede dan mengalir gitu. Karena ya memang lo tahu apa yang lo omongin di depan kelas. Lo menjelaskan sesuatu yang memang lo kuasain gitu. Tapi beda halnya kalau misalnya lo nggak prepare atau lo nggak mempersiapkan. Asal-asal bikin PPT, ampunnya selesai dan ya besok paginya alhasil ya, highly likely lo bakalan kelihatan grogi atau gugup. Dan kelihatan nggak menguasai nih materinya. Jadi, kuncinya di langkah yang kedua ini adalah selalu pelajarin dulu apa yang mau lo lakukan, sehingga nanti kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Langkah yang ketiga, act like you are confident. Yang ketiga ini mungkin lebih ke psikologis kita atau mental kita gitu. Ketika kita udah tahu ya apa yang harus dilakukan atau we know that we're doing the right thing, tapi ya tetap aja yang namanya orang kalau misalkan jam terbangnya atau pengalamannya nggak sebanyak itu, dia pasti akan ngerasa grogi, nggak pede, malu, ya kan? Padahal dia udah tahu nih dia harus ngelakukan apa. Jadi, walaupun lo tahu nih, lo belum confident, tapi act like you are gitu. Gue kasih analoginya. Jadi, ketika lo ngebayangin pede dan nggak pede, itu bayangkan modelnya itu seperti sebuah spektrum gitu ya. Di paling kiri ini adalah yang nggak pede, yang kanan paling pede. Lo bisa berjalan dari nggak pede, pelan-pelan ke pede gitu kan. Nah, ketika dari sini lo mau ke sini, itu nggak bisa kayak semudah membalikkan selapak tangan gitu. Pasti, it's a process, dan at some point lo harus act like lo udah maju gitu loh. Contoh ya, mungkin agak susah ya, tapi contoh kayak gini. Pada saat opening number gue di malam final Putri Indonesia 2024, banyak banget orang-orang yang bilang, oh gue tuh disitu pede banget. Padahal, sebenernya stage itu gue deg-degannya minta ampun guys. Pada saat GR juga deg-degan, dan hamin satu sebelum malam final, itu gue susah tidur. Saking gue groginya, aduh besok gimana ya? Tapi, pada saat gue udah menginjakan panggung dan keluar, gue act like I'm the rockstar aja gitu. Dan itulah yang membuat gue terlihat pede. Bukan berusaha faking ya, tapi ketika lo pengen bisa pede, ya lo harus berusaha bisa ngelakuin hal yang orang pede itu lakukan gitu. Yaudah, pokoknya di pikiran gue, rasa bintang aja, dan ketika gue melangkakan kaki, ya itu gue langsung pede, walaupun sebenernya gue grogi. Kalau gue kepikiran, aduh kayaknya gue masih kurang pede, aduh kayaknya gue nanti suaranya jelek. Nah, itu akan bikin pas lo jalan, kelihatan lo lagi mikirin sesuatu. Tapi ketika lo berasa lo adalah superstar, rockstar, yaudah lo akan melakukan itu, walaupun dalam hati deg-degan dan masih ada rasa gak pedenya ya. Tapi ya, begitulah prosesnya. Lama-lama lo akan terbiasa memaksakan diri lo untuk, yaudah, gue pede, act like you're one. Dan tanpa sadar, itu posisi lo di spektrum bakalan makin geser ke kanan, makin ke percaya nih. So, itu tadi tiga langkah melatih percaya diri based on my experience. Semoga bisa membantu temen-temen yang pengen improving rasa percaya dirinya. It's gonna be a long process. Tapi kalau lo gak berani melangkahkan kaki lo, lo gak akan bisa jalan dan sampai ke tujuan. So, thank you guys for watching. See you on my next video. Bye!